Ketua GNPF MUI Bahtiar Natsir menjalani pemeriksaan Baris Krim Polri. Pemeriksaan ini terkait dugaan penlewangan sumbangan dana umat dalam aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, ia diperiksa lantaran menjadi penanggung jawab sumbangan melalui rekening khusus atas nama GNPF MUI. Menurutnya pengumpulan dana melalui yayasan keadilan untuk semua adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Dana itu digunakan untuk aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Sebelumnya polisi menduga ada penyelewengan atau tindak pencucian uang dalam penggunaan dana sumbangan tersebut. Ya karena kami sebuah panitia ad hoc di GNPF ini, aduh kami gak bisa dong bikin rekening yayasan begitu saja. Akhirnya kami kemudian melakukan semacam kerjasama secara lisan meminjam rekening yayasan. Supaya ini dapat dikontrol, ya ada badan hukum, tidak bodong. Ya karena itulah antara yayasan keadilan untuk semua dengan GNPF ada kerjasama secara lisan dalam hal ini. Ya sebetulnya sudah ada draft, apa draft agreementnya. Tetapi karena percepatan, ya karena percepatan akhirnya kita menunggu ya kita bukalah rekening itu.